. Viral di media sosial gadis cantik disebut anak kuntilanak. Kecantikan gadis ini menarik perhatian netizen. Wajah ayu dan pendiam, sosok Tiara Kartika, gadis cantik yang dijuluki anak kuntilanak viral di media sosial. Tiara Kartika viral di media sosial, medsos, dan membuat heboh netizen. Halayak medsos pun meramaikan Tiara Kartika di lini masa TikTok julukan anak kuntilanak itu. Paras Tiara Kartika yang cantik dan imut menarik perhatian netizen. Video Tiara Kartika itu beredar luas di TikTok dengan total penayangan mencapai 5 juta kali. Viralnya Tiara Kartika ini karena diduga-duga bahwa ia adalah keturunan hantu kuntilanak. Netizen pun bertanya-tanya tentang siapa sosok Tiara Kartika ini. Lantas siapa sebenarnya Tiara Kartika ini? Sosok Tiara Kartika diketahui pertama kali lewat unggahan video YouTube Karol Inoviani pada tanggal 1 Oktober tahun 2022. Tiara Kartika dikatakan tidak memiliki orang tua kandung. Ia ditemukan di hutan saat masih bayi dalam keadaan sendirian. Bayi Tiara Kartika ditemukan oleh wanita tua bernama Nenek Nur. Nenek Nur lantas merawat Tiara Kartika hingga besar. Tiara Kartika ditemukan oleh Nenek Nur 11 tahun yang lalu. Diperkirakan saat ini usia Tiara Kartika menginjak 11-12 tahun. Terkait pendidikan, Tiara Kartika disebut telah berhenti sekolah sejak kelas 3 SD. Keputusan itu lantaran ia lebih memilih tinggal bersama neneknya. Tiara Kartika sempat mengaku bahwa ia sering mendapat bulian dari teman-teman sekolahnya. Bulian dilontarkan lantaran latar belakang Tiara Kartika yang ditemukan di hutan serta julukan anak kuntilanak. Bukan tanpa alasan Tiara Kartika dijuluki anak kuntilanak. Tiara Kartika ternyata sering mendapat hal-hal mistis di sekitarnya. Tiara Kartika mengaku sering kesurupan di sekolah. Selain itu, ia diejek teman-temannya lantaran kepribadiannya yang pendiam. Namun siapa sangka, Tiara Kartika pernah mengaku bahwa banyak anak-anak yang terkena musibah setelah mengejeknya. Oleh sebab itu, Tiara menjadi sosok yang dijauhi oleh orang-orang dengan melabelinya sebagai anak kuntilanak. Terima kasih telah menonton!